Alhamdulillahirrahmanirrahim Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia Luar biasa Oke, bagaimana perasaan teman-teman semuanya Pasti saat ini Sangat emosional ya Saat kita mendengar bahwa Timnas kita Mencetak sejarah untuk pertama kalinya Lolos ke babak 16 besar Piala Asia Tahun 2023 ini Oke, selamat datang di Mas Peci Di kolah dan konten kali ini Kita masih Terbawa suasana ya Terbawa suasana emosional Karena ini menyangkut Timnas Indonesia Yang baru saja lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Setelah Kita di detik-detik akhir Bahkan Pemain-pemain sudah banyak yang Berberes koper ya Sudah Ya, sudah Hampir mau pulang ya Tapi Semalam pertandingan Kyrgyzstan melawan Oman Yang sangat menentukan Pertandingan Yang sangat menentukan Perikat 3 terbaik Akhirnya berakhir dengan skor 1-1 Untuk Kedua tim Kyrgyzstan dan Oman Dan Luar biasa Karena Pertandingan Pertandingan semalam itu Kyrgyzstan melawan Oman adalah Satu-satunya peluang Timnas Indonesia Untuk bisa lolos Ke babak 16 besar ya Dan Kita sedikit bahas Bagaimana Indonesia bisa lolos Ke babak 16 besar ini ya Setelah kemarin Skema-skemanya Sudah Gugur semuanya Kita sudah Waktu berharap Terutama saat match terakhir Melawan Jepang Kita bisa menahan Namun Nyatanya memang Jepang Jauh lebih superior Kemudian Kita Setelah itu mengharap Pertandingan Lain antara Suryah merawan India Dimana India Mungkin bisa menahan Seri Suryah Nyatanya Suryah bisa memenangkan Pertandingan Dan juga Palestina Malah membantai Hongkong Dengan skor 3-0 Akhirnya kita berharap Pada Jordania Dan juga Kyrgyzstan Dan selanjutnya Match yang sangat Sangat aneh menurut saya Yaitu Match Jordania Melawan Bahrain Saat itu Benar-benar Diluar Diluar nurul ya Karena Jordania Menurunkan pemain-pemain cadangannya Memain lapis keduanya Dan Ternyata Mereka Menurut saya Mentalnya Bukan mental juara ya Karena mereka Tidak Fight Untuk Melawan Jepang Di babak 16 besar Dan Tiga dari Peserta di grup E ini Antara Jepang Eh sorry Korea Selatan Jordania Dan juga Bahrain Terutama Jordania Dan Korea Selatan Saling berlomba Untuk menghindari Melawan Jepang Di babak 16 besar Mereka mainnya Tidak Separtan Seperti pertandingan Sebelumnya Kelihatan sekali Apalagi Jordania Akhirnya Karus kalah Dari Bahrain Dan Malah Bahrain Yang dipuncak Kelas main Kemudian disusul oleh Korea Selatan Dan Jordan Di peringkat Tiga terbaik Ini grup yang sangat Lucu menurut saya Mentalnya Mental yang Bukan mental Pemenang menurut saya Bukan mental juara Dan Kita buktikan nanti Jadi 16 besar Di antara Tiga Tim ini Siapa yang Layak Untuk lolos Ke babak Perempat final Itu sih Hanya Opini saya Tapi Tidak tahu Di lapangan Seperti apa Tapi opini saya Seperti itu Melihat pertandingan Itu Harusnya Jordan bisa menang Tapi Mereka Lebih Mementingkan Menghindari Jepang Oke Untuk Kyrgyzstan Melawan Oman Terima kasih Kyrgyzstan Kemenang si Joel Kojo Yang mencetak Gol di Menit 80 Dan Akhirnya Menahan Oman Dengan skor 1-1 Dan selamat Untuk Seluruh Penggawat Timnas Selamat untuk Coach Sintayong Dan Pak Erick Wajib perpanjang Coach Sintayong Oke Sekian dulu Konten kali ini Konten selanjutnya Kita akan bahas Tentang Fakta-fakta Dan juga Preview tentang Timnas Indonesia Melawan Timnas Oterga Jadi Tetap Like Share Dan subscribe Dan jangan lupa Untuk komen Apa pendapat kalian Semuanya Dan bagaimana Perasaan kalian Melihat Indonesia Lolos ke Pepak 16 besar Piala Asia Untuk pertama kalinya Dalam sejarah Tulis di kolom komentar ya Dan Jangan ada Jajimaki Jangan ada Hujatan Jangan Tetap Dukung 100% Garuda Mendunia Salamirum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pula Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa